Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman perkenalkan nama saya Nusa Hirai di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang mengenai semua pluralitas, tajuan beragama, serta dampak pengalaman sebelum saya menjelaskan materi yang terhormat Bapak Anco SOS di MPD oke, tanpa berlama-lama mari kita simak dan demokan itu oke, yang pertama itu ada multikotualisme multikotualisme adalah sebuah hidup bagi yang melakui dengan lupa perbedaan dalam individu dan nilai-nilai seperti sistem budaya, agama, dan sekadar dan politik jadi multikotualisme dan masyarakat itu sangat berkelaruh satu-satu lain dengan saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat model multikotualisme dalam masyarakat ini juga bisa dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki berbagai kebudayaan contohnya sudah seharusnya kita harus menerima perbedaan kebudayaan di kehidupan kita misalnya dalam masyarakat dari kita yang sangat menerima perbedaan-perbedaan dalam contohnya itu kebudayaan dan peradaban latar belakang terus ke sebuah oleh karena itu marilah kita saling menghadapi perbedaan maupun perbedaan suku agar kita masyarakat Indonesia khususnya dapat hidup nyaman dan tutup selanjutnya ada jenis jenis multikotualisme yang kedua yang pertama ada multikotualisme isolationis yang kedua ada multikotualisme otonomis dan yang ketiga ada multikotualisme otonomis yang pertama itu ada multikotualisme isolationis adalah mencub pada masyarakat yang benar-benar menjadi kelompok kultural menjalankan hidup sejarah otonom dan terlibat dalam literasi yang hanya meninggal satu sama lain yang kedua ada multikotualisme otonomis adalah masyarakat pulau dimana kelompok-kelompok kultural atau perusaha mewujudkan seterahan dengan budaya dalam minat dan menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa terima dan yang terakhir yang ketiga ada multikotualisme kultural atau interaktif adalah masyarakat pulau dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terhubung dengan kehidupan kultural agama tetapi menciptakan penelitian kreatif khas mereka oke jadi inti dari multikotualisme dan penyelesaian ini yaitu pertama, penting untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya multikotualisme dan nilai-nilai terkait seperti toleransi, penghargaan, yang terhadap bila ada bersatuan dalam keragaman kedua, penting juga untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang mungkin betul dalam menerangkama untuk karisma seperti komunitas agama, dan lain-lain dan lain-lain penyelidikan ok selanjutnya ada pluralitas adalah suatu konsen yang sama dengan pluralitas yang melakui dan menerima berbagai perspektif, keyakinan, budaya, atau identitas dalam suatu masyarakat dan mempromosikan keberadaan bersama dan saling mengatasi perbedaan pluralitas disebut juga dalam pluralisme adalah karena sosial yang hadir dalam berbagai etnis, agama, ras, dan etnis yang mempertahankan tradisi berpartisipasi dalam masyarakat keadaan seperti ini kemudian menciptakan sebut oleh masyarakat yang hidup saling yang berdampilan dalam keberagaman yang ada selanjutnya sikap pluralitas yang pertama itu hidup yang berbedaan atau sikap melalui yang kedua saling menghargai yang ketiga sikap saling percaya dan yang telah yang anda independen atau sikap saling yang butuhkan dan saling bergantung ok selanjutnya ada dampak adanya sikap pluralitas munculnya sikap saling menghargai toleransi dimana-mana dan menciptakan masyarakat yang matematik yang matematik yang matematik yang matematik maksud dari keberagaman budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tingkatkan dan hasil yang matematik dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh manusia dari proses belajar contohnya keberagaman budaya yang anak Indonesia di pulau di sana dan mayoritas adalah masyarakat beragama Hindu yang sangat berjujung tinggi budayanya meski demikian disana juga tinggal masyarakat dari suku dan agama lain agama Islam Kristen suku Jawa Sudah Bali bahkan pendatang yang berasal negara setiap harinya mereka memiliki budaya masing-masing mereka yang berdampingan di pulau Bali dalam saling menganggahi adat setiapannya ketika masyarakat Bali menyelenggarakan harinya maka seluruh hal yang bertempat tinggal di Bali bukan menghormati budaya dan tradisinya tersebut begitu juga ketika umat muslim merayakan idul adha di Bali meskipun yang dianggap sebagai ilmu suci di sana namun syarikat Bali tetap menghormati hari rakyat kalian tau gak sih apa itu iktek? iktek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi iktek juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun semua kemajuan dalam perkembangan global dan gak hanya itu ada manfaat bagi iktek mempermudah komunikasi mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia waktu yang digunakan itu lebih efisien dalam mendapatkan informasi dan juga mendapatkan informasinya secara lebih akurat dan juga dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk keberlangsungan hidup manusia dan gak hanya itu juga selain manfaat ada juga dampak positif dan negatifnya bagi iktek selanjutnya ada dampak melalui iktek ada beberapa dampaknya itu ada positif berbeda dampak positifnya itu yang pertama dalam penduduk penduduk yang pertama itu metode pembelajaran yang terorganisir dan lebih menarik karena ada lebih fleksibel dalam menempatkan yang dimana pun kapanpun akan selalu dapat diakses dengan mudah selanjutnya ada bidang ekonomi dalam bidang ekonomi itu yang pertama makin membuka kesempatan agar perubahan dan perubahan yang ketiga itu dapat meningkatkan kesempatan kerja dan negara dan ada juga bidang sosial budaya meningkatkan auranius budaya misantara ke maju negara yang kedua itu ada memudahkan tata pengelar atau sistem yang dibenarkan dalam pemerintahan sempat agar lebih terorganisir dan lain itu ada bidang informasi dan komunikasi dalam bidang informasi dan komunikasi ada memudahkan manusia dalam mengaksesua atau informasi yang menyebabkan untuk yang kedua itu adalah memudahkan penyelakasi dan selanjutnya dan selanjutnya dapat negatif dikeregan orang itu dalam bidang penyedikan yang pertama dapat mengelangi konseptasi pelajaran karena banyak fitur di gadget kedua itu kurang energi secara emosional atau mengandalkan dan dalam bidang penyedikan itu yang pertama meningkatkan sifat konseptif audiens yang kedua itu membuat kesenangan sosial yang sangat kontras dan dapat meningkatkan karena tenaga terakhirkan dengan teknologi dan yang pelahir itu adalah bidang sosial budaya yang pertama itu ada semacam eksistensi budaya untuk bergantikan dengan teknologi yang pertama itu memudahkan Anda dapat dilalur Indonesia dan yang peluang caos dalam hubungan bermasyarakat mungkin itu saja yang dapat baik tidak ada kesalahan terimakasih 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 semua kembangkan dapat manfaat sekian terima kasih wassalamu untuk ayu terima kasih Terima kasih.